Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya guys Amin, Ya Rabbal Alamin Oke, kembali lagi di channel kita, Virgo Ansah Tani Muda dari Lahat, Kota Agung Yang mana Oke guys Yang mana Ini adalah Kopi usia dini usia 1 tahun Masih ingat Di video saya belumnya, saya sudah pernah mereview Dan kali ini Kopinya sudah Masuk kipas ke pembungaan Oke, sebagaimana Teman-teman bisa lihat Di sini kopinya sudah mulai memasuki pasca pembungaan Jadi, kesempatan kali ini Kita akan bahas sedikit mengenai Pembungaan sempurna Ini teman-teman bisa lihat Ini Pembungaan Bisa kita bilang sempurna Artinya dia mekar dengan sempurna Kemudian Apa namanya Ini akan terbantu oleh Sinar matahari Kemudian yang ini Apa namanya Yang ini Menghitam Nggak jatuh Lalu dia akan Prosesnya akan berhasil Jadi, untuk proses Pengeringan ini Langkah bagusnya Jika ia terkena oleh Panas Selama 2 hari Maka proses Pembungaannya Akan Sukses Oke Kita lihat yang lain juga Sudah Merata Pembungaannya Bagus Wow Ini kita lihat Secara dekat Ini Dan juga Ini teman-teman Wow Mantap Jadi Jika Proses bunganya Sedang Seperti ini Dan Banyaknya hujan Maka Bunganya akan Busuk ya Teman-teman Jadi kira-kira Seperti ini ya Teman-teman Ini Dikarenakan oleh Kebanyakan hujan Jadi bunganya Busuk Seandainya Ia panas Dan mengering Maka prosesnya Akan bagus Lebih bagus Nah Seperti ini Ini dia mengering Tuh Jadi Bunga mekar Dengan Curah hujan Dan Sukses Dibantu oleh Sinar matahari Ya Oke Wow Ini Sudah Mata ketam Kita bilang Disini mata ketam Ini proses Bagus Mengering Nih Ini luar biasa Teman-teman Wow Keren Dua batang Itu Oke teman-teman Jadi Semoga Video kita Dapat terus Menginspirasi Teman-teman Para pencinta kopi Untuk jarak tanamnya Ini Kisaran Satu meter Kisaran dua meter Ini tidak menerapkan Sistem pagar Namun jarak tanamnya Itu Kisaran dua meter Wow Belum mempunyai naungan Artinya naungannya baru Dilakukan penanaman Teman-teman Oke Kita review lagi Kita lanjut Ini keren Teman-teman Jadi Tahun berikut Ini pertumbuhannya Sudah Sangat seragam Dan kemungkinan Di tahun berikut Buahnya itu Sudah Luar biasa Ya teman-teman Disini ada cacing Cukup banyak Nih Jadi ini Dalam kopi usia dini Ini Sama halnya Dengan kopi Sama halnya Dengan tunas cacing Yang ada di kopi steak Ini harus dilakukan Pembuangan semua Guna Agar Nutrisi itu Terfokus Kepada bahan Yang akan Berbunga Nih Oke Oke Jadi teman-teman Jangan keliru Ini tidak ada Pemeliharaan ya Teman-teman Beda halnya Dengan kopi punggem Jadi kalau kopi punggem Kita lakukan Pemeliharaan Ini yang tumbuh Dari awal Namun Kalau kopi usia dini Kita harus lakukan Pembuangan semua Teman-teman Ini yang banyak Ini Jadi Kita melakukan Pemeliharaan Otomatis Tuh Bungaan terganggu Tuh Karena cuaca Di sini Banyak hujan Jadi Kopinya subur Maka cacingnya pun Tumbuh banyak Oke Seragam Teman-teman Jadi Jika teman-teman Memiliki Atau mempunyai Kopi usia dini Usahakan Pertumbuhannya itu Seragam Seperti ini ya Teman-teman Agar Mengapa Agar Bisa Rata Pertumbuhan Bisa rata Dan hasilnya pun Bisa merata Per batang Dalam per batangnya Oke teman-teman Salam sukses Salam Petani muda dari Lahat Kota Agung Simak terus Semoga Dapat terus Berbagi info-info Menarik Seputar dunia Pertanian Kopi Oke Saya Virgo Saya undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh